Intro Dalam rangka menyambut harulang tahun RI ke-79 Kemerintah Republik Indonesia, Keluarga Besar Kodim Nolpar Satu Nambung Otobo menggelar kegiatan doa syukur bersama. Acara ini berlangsung di Mahjid Nur Rahman Mekodim Nolpar Satu Nambung Otobo pada Kamis 15 Agustus 2024. Kegiatan doa syukur ini bertujuan untuk mendoakan para pahlawan bangsa yang telah gugur, membela Indonesia, serta sebagai ungkapan terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia selama ini. Acara ini dihadiri oleh Kemandan Kodim Nolpar Satu Nambung Otobo Lekol Infantri Arief Widianto, serta diikuti oleh para dan rakyat jajaran, perwira, staff, dan perwakilan prajurit Kodim Nolpar Satu Nambung Otobo. Para peserta berdoa bersama agar bangsa Indonesia selalu dirindungi, diberkati, dan tetap bersatu dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negara. Doa syukur kali ini diisi dengan pembacaan yang suci Al-Quran. Dalam suasana yang hikmat dan penuh kebersamaan, para peserta juga saling mendoakan dan memperkuat tali silaturahmi di antara mereka. Kegiatan kita hari ini melaksanakan kegiatan doa bersama dan mereka menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Ini memang kegiatan yang rutin kita laksanakan dan khususnya di siang hari ini kita khususkan agar negara Indonesia di usianya yang ke-79 ini semakin jaya, semakin solid, dan semakin dapat menjadi negara maju yang disegani dan dihormati di kalangan. Dalam kesempatan tersebut, Dandim Nolparsatuna Bunga Tebo oleh Kolinfantin Arief Widianto mengatakan, melalui kegiatan seperti ini diharapkan semangat persatuan, kotoroyong, dan kebersamaan di antara prajurit Kodim Nolparsatuna Bunga Tebo semakin terjalin erat dan memperkokoh fondasi kebangsaan. Ya berharap doa syukur ini memberikan berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Indonesia serta menginspirasi kita semua untuk terus berupaya, membangun negara yang lebih baik dan bermartabat. Dan dimenambahkan kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan panjang yang senantiasa disyukuri. Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali arti kemerdekaan dan menumbuhkan rahasia syukur serta semangat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Agar prajurit Kodim senantiasa menjaga kehormatan diri sebagai prajurit dalam rangka menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah mendirikan negara Indonesia yang kita cintai. Warah Bunga, Ismail Marazuki, Bunga TV